Hei, balik lagi di pagi-pagi mas tele. Happy. Ya. Insyaallah. Kepada pemirsa kita ingatkan. Oke. Kuis instagram kita kirim komentar ternyini tapi tetap sobat ke. At P3H trans tv dengan hashtag pagi happy trans tv 1302. Oke. Oke ini ada denada yang marah-marah sama netizen. Netizen. Netizen tuh emang aneh aneh. Masa dibilang katanya Nikita kok perutnya gendut. Orang ini pake baju begini. Kalau kemarin. Hamil itu nikah dulu emangnya li. Kita lihat nih. Check it out. Denada tambunan kembali menuai kontroversi dari warga net. Baru-baru ini putri dari Emilia Kottesa ini. Baru saja mengunggah sebuah foto dari konsep lagunya tersebut. Namun sayang foto yang memperlihatkan lekuk tubuh dari mantan kekasih Ihsan Tarore ini. Menuai komentar tak mengenakan dari salah satu akun di instagram. Ia menyebutkan jika pengikut instagram denada banyak anak-anak yang masih labil. Bisa jadi hal ini ia utarakan antaran pose foto denada yang lumayan terbuka. Namun sayang komentar itu dihiasi dengan kata-kata kasar bahkan menyadat nama anak denada. Dan menyimpahi hal buruk akan terjadi kepada anak denada telak. Sebagai ibu dari Shakila Aurum, denada pun marah besar. Ia memposting ulang komentar warga net itu ke laman media sosial miliknya. Tanpa basa-basi, denada menuliskan jika komentar pedas dan menusuk berhasil mengusuk nalurinya sebagai ibu. Dengan tegas, ia memberikan peringatan kepada akun bernama atleza underscore zulkifli untuk menghubungi dirinya. Jika tidak, denada akan terus mencari pemilik akun itu hingga dapat. Diakui oleh denada, ia sama sekali tak peduli dengan komentar miring yang menghampiri. Namun komentar dari salah seorang warga net bug senjata tajam yang akan membuat jahat terhadap buah hatinya. Untuk itu, dengan tekad yang kuat, denada akan terus melawat walaupun nyawa taruhannya. Ini yang netizen-netizennya sekolahnya di online, sosial media doang. Bisa komentar anaknya orang, belum tahu dirinya sendiri sebaik apa. Betul sekali, nah ini ada komentar dari netizennya nih. Ini yang netizennya ya, ini balas tuh. Sulk, yang Reza ya, Reza underscore Sulkifli. Sulkifli, belah-belah aku punya moral. Followers itu banyak anak-anak yang masih labil. Dasar, belah-belah-belah. Semoga karma secepatnya datang buat anak perempuan kamu. Yang diperkosa itu rame-rame. Masa umumnya begitu ya Tuhan. Oke. Ya, oke. Sekarang gini, sebenarnya gini ya. Niki tuh gak habis pikir sama semua netizen yang ada di Indonesia ya, khususnya. Tapi ini keterlaluan sih ya. Ini keterlaluan, maksudnya gini kalau memang kalian mau memaki, makilah orang tuanya. Iya, betul. Anak tuh gak usah dibawa-bawa karena anak tuh gak berdosa ya. Masih kecil. Masih kecil juga, lagian apa yang dilakukan sama Deniada itu dia juga sudah mikir matang-matang gitu. Betul sekali. Dan dia melakukan itu untuk pekerjaan bukan untuk kesehariannya dia gitu loh. Kalau kata Tete Syarini. Netizen itu adalah ibu-ibu yang dirumahnya makan mie insan lama pagi daster. Oh. Padahal belum tentu semuanya ibu-ibu. Padahal belum tentu alay-alay banyak. Muat juga di rumah itu makan. Istri saya juga makan mie insan pake daster. Tapi saya prihatin ya. Saya prihatin artinya jangan sampai terkena ke anak. Dan ini kan jadi prihatin. Kenapa anak gak ada kaitan disini. Jangan sebaiknya jangan sampai tadi perkosaan rame-rame itu. Jadi benar. Jangan mengeluarkan kalimat itu. Tapi gini. Kita tuh sekarang disini sebagai selebriti ya. Jadinya terhalangi gitu. Terbelenggu oleh netizen-netizen yang ada di Indonesia. Apa yang kita lakukan itu pasti aja salah. Padahal itu dilakukan untuk pekerjaan loh. Sebetulnya. Itu dilakukan untuk pekerjaan. Apalagi saya nih. Tapi jangan nerang anak aja ini. Iya. Saya single parent. Dulu saya filmnya banyak banget. Saya main film begini. Dia giniin. Saya main film begitu anak saya dibawa-bawa. Soalnya itu syirik. Tapi bukan hanya Indonesia. Semua dunia itu banyak orang syirik. Maka mendingan anak jangan diposting kali ya. Cuman jangan bawa-bawa anak. Tapi kalau di luar negeri. Enggak. Kalau di luar negeri mereka tidak pernah yang namanya menghujat anaknya. Tidak pernah. Ya kan di luar negeri. Di luar negeri. Disini yang makannya micin. Makannya. Dan juga mungkin ini juga harus membelajaran juga ya. Mungkin tadi orang Indonesia kalau terbelakang beragama. Betul. Muslim. 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 Betul. Tapi juga. Artinya bisa mengeluarkan kalimat yang tepat. Aduh. Tapi juga jangan dibawa-bawalah sama agama. Soalnya ya. Artinya saya mau ngambarin gini. Dengan latar belakang agama disini. Kemudian budaya Indonesia yang sopan. Kasih DM aja. Kasih masukan nasihat. Ya. Tapi itu lebih bagus. Tapi intinya jangan kata-katanya perkosa mbak. Rame-rame itu gak benar gitu loh ya. Betul sekali. Kalau saya yang digituin anaknya. Oh gue gak bakal taruh postingan itu. Gue cari sama gue. Dan nyari kok. Akhirnya dia lakukan itu. Sama maksudnya tidak di posting ulang. Tidak di posting ulang. Tapi akan gue cari sampai ketemu. Oke. Ada postingan lagi dari si netizen. Netizen. Si micin. Pakai J ini netizen. Ini apa ya. Oh ini. Menurut aku. Denada fotonya terlalu vulgar. Gak cocok dilihat anaknya sendiri. Tuh. Apalagi udah berumur. Dan punya anak. Harusnya bisa jadi ibu yang baik. Tuh. Bukan ibu yang kenyak ke katalan. Gak usah. Takut resa. Ada yang bantu resa ya. Kita gak salah. Malam Mbak Denada bisa dilaporkan atas. Pornografi. Ini. Ini. Nah. Bawahnya ada lagi Nenik. Sampean cari saja saya di Hongkong. Nanti kalau ketemu saya. Saya jual sampean di Hongkong. Daripada sampean bisa bikin. Rusak moral anak Indonesia. Dengan mengumbar tubuhnya. Dengan perselingkuhan. Pelakor blablabla. Intinya adalah. Ini tau gak. Ini ada lagi. Ini netizen ini aja. Mukanya masih kecil loh. Ini anak kecil udah bisa bicara seperti itu tuh. Pasti. Aneh banget. Apalagi dia bilang Hongkong. Berarti kan dia TKW dong ya. Aduh Hongkongnya gampang dicari. Sebenarnya tujuannya baik. Menasehati. Tapi tidak boleh menasehati seperti itu. Cuman jangan cara dengan cara-cara yang tidak tepat seperti itu. Mungkin bisa dicari. Kaya mendetes orang tua untuk menjadi benar itu kan kayak aneh. Dan jangan kaitin anak. Jadi kayak dikirim ke email kek. Atau kirim ke handphone pribadi gitu. Tapi netizen disini tuh banyak yang selalu tau apaan sih. Nanti dia bisa. Kayak gini biasanya dapat karma tuh. Dia nanti punya anak digituin. Nanti anakmu diperkosa rame-rame. Nanti baru tau dia sakit nanti. Terima kasih. Ngeri ah. Oke. Iya pokoknya netizen. Cobalah berpikir. Ini ada. Ada foto Denada datang ke salah satu tempat pengacara. Ya I will find you. Saya akan menemukan kamu. Leza Julgiflai. Tidur lu gak bakal nyenyak mulai malam ini. Wah. Oke. Nah udah ke Minola Sebayang nih. Udah gawat. Kenapa dia ngetik banyak orang ya? Jangan buat Dede. Oh takkan support. Yang artis-artis support. Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan cepet tertangkap ya kan. Iya. Kalau sudah tertangkap netizen itu. Coba minta tolong ya. Untuk diundang ke Pagia-Pagia Pasehafi. Kalau saya kan sudah pernah membuktikan. Saya bisa mencomot orangnya. Eh kan juga bisa. Kayak saya udah buktiin waktu itu. Tapi disitu orang ketemu gimana papi? Papi waktu itu menemukan orang. Terus orangnya lakuin apa? Makanya harus tanya saya minta maaf waktu itu. Cuma minta maaf doang ya. Minta maaf langsung dibikin videonya. Oh pada saat ketangkep dia nangis-nangis. Tapi kan saksi sosialnya kan dari temen-temen dan temen-temennya ada. Pada saat ketangkep apa yang dilakukan sama dia? Nangis? Nangis-nangis. Nangis cuma minta maaf saya gak sengaja. Ya tadi ya kata-kata gak tolong dijaga lah. Ya. Supaya nyaman juga. Lagi yang orang mau pakai baju mini kek. Orang mau pakai apa urusan kalian tuh apa sih gue? Terserah lah yang menanggung dosa tuh kita sama Tuhan. Gak ada urusannya sama orang-orang lain. Ini ada artikel, artikel baru dari Putri Ustadz Dery. Katanya anaknya nih tentang anaknya. Check it out. Ini anaknya Ustadz Dery. Ustadz Dery Sulaiman ya. Anak sambung. Oke. Cantik ya. Ini ceritanya adalah katanya anaknya ini menghilang waktu itu. Selama seminggu ya papi ya. Tolongin. Selama seminggu hilang. Tapi apaan sih? Terus tiba-tiba tiga hari tidak bisa dikontak. Dery Sulaiman dan sang istri sangat khawatir mendapati anak perempuannya Alisa. Speak check. Tak pulang ke rumah selama dua minggu. Speak check. Bahkan sudah tiga hari terakhir Alisa tak bisa dihubungi sama sekali. Tidak bisa dihubungi sama sekali. Oh. Kayaknya anak perempuannya hilang ya. Cakep ya. Takut semua lah papi. Ini ada. Alisa dipanggil Ica. Tingginya 71, 72. Oh tinggi banget loh ini. Terus usianya baru 18 tahun. Cuma mamanya nangis terus khawatir. Karena sudah kelamaan gak pulang. Cuma anehnya pas whatsapp itu tiga hari kemarin di blog kata Dery. Dery menjelaskan anaknya ke Bali tanpa tahu pergi dengan siapa dan kemana. Alisa hanya bilang ingin kerja padahal masih 18 tahun dan duduk di bangku SMA. Tapi 18 tahun udah masuk usia dewasa ya. Udah, udah teenager. Ini ada videonya nih. Cek, Kidot. Kidot, cek. Udah 18 tahun ke atas ini. Ini... Aduh! 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 Jadi itu kalau gak salah cowoknya ya? Bukan, bukan cowoknya. Terus? Itu adalah ayah temennya. Jadi latar belakangnya si Alicia ini ayahnya kan orang bukan orang Indonesia. Orang bule. Di usia 18 tahun dia berpikir dia ingin mandiri gitu loh. Karena dikekang. Tadi kan dia pakai hijab dan segala macam. Kemudian punya ayah angkat usah deri ya. Jadi banyak ketentuan-ketentuan. Mungkin dia merasa lagi ingin berontak seperti itu. Dia pergi ke Bali nih sama temen-temennya. Oke. Terus menghilang gak mau dihubungin dan segala macam. Selama dua minggu. Tapi bagaimanapun sampai usia 18, 0 sampai 18 tahun itu disebut dengan anak. Tapi dia udah 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas ya dia sudah. Masalahnya gini meski 18 tahun ke atas. Kayak 30, 40 tetap aja anaknya orang tua kita. Kita harus menurut. Nah satu. Kedua ini kan ayahnya adalah tokoh agama spiritual usah deri kan. Dia tidak memikirkan dampak ini gitu loh. Kalau misalnya dia melakukan hal seperti ini. Dan informasi juga katanya ya. Katanya. Terlalu diklarifikasi katanya nih. Tidak usah takut ngomong aja. Yang bersangkutan memiliki warisan. Warisan. Sangkutan memiliki warisan. Warisan dari ayahnya. Ayah kandungnya. Ayah kandungnya. Ayah kandungnya. Yang dikhawatirkan seperti itu gitu loh. Jadi tadi itu teman ayahnya ya. Ya khawatirnya warisan tersebut akan digunakan sebagai bentuk untuk membayar hutang. Entah gimana lah gitu loh. Mending dipanggil ayah sak deri. Oke kita panggil ya. Oke. Dan pemirsa. Kita akan panggilkan seorang bintang tamu dan siapa bintang tamunya. Betul. Yang sudah berhijrah. Nah ini mengembirakan sekali. Kita lihat video berikutnya. Check it. Alhamdulillah. Artis Shianti Kartika Putri membawa perubahan besar di awal 2018 ini. Dirinya memutuskan berhijrah dan menutup auratnya dengan berhijab. Hal itu bisa terlihat dari akun Instagram pribadi milik Kartika Putri. Tak ada lagi foto-foto yang tampil terbuka. Dirinya juga meminta siapapun yang pernah menyimpan dan memposting fotonya dalam keadaan terbuka untuk segera dihapus. Keputusan itu diambil Kartika Putri setelah dirinya dilanda ketakutan yang besar akan dosa. Apalagi selama ini Kartika sering tampil dengan pakaian terbuka. Dirinya pun mengakui ingin istiqomah dalam menjalani hijrahnya. Mungkinkah Kartika Putri akan meninggalkan dunia media sosial setelah berhijrah? Bagaimana curahan hati Kartika Putri? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy! Langsung saja dilanda Kartika Putri! Pagi Putri! Hei Kartika! Silahkan Kartika! Silahkan, silahkan, silahkan. Hei teman saya. Ya... Alhamdulillah akhirnya diundang lagi dengan perubahan yang cukup signifikan menurut saya. Luar biasa. Ya... Terlihat cantik. Gimana kabar sayang? Terima kasih. Gimana kabar? Baik dong. Cantik sekali. Perempuan tuh kalau udah ditutup dengan hijab tuh auranya keluar. Iya betul. Ini alasan utama Kartika Putri berhijab apa nih? Apa setelah kemarin berantem sama Lambe Tura apa gimana nih? Berantem sama Lambe Tura. Alasannya kan pasti karena Allah lah mas. Iya. Alasannya takut akan Allah menyesal terus tau diri sebagai manusia bahwa kita itu cuma dipinjamkan jasadnya. Iya. Sadar bahwa ini gak selamanya ada ketakutan ketidaktenangan dalam hidup aku selama ini yang aku gak tau kenapa gitu. Iya. Semua aku sehat Alhamdulillah keluarga utuh orangtuaku sehat punya anak yang lucu gitu cuman gak merasa bahagia gitu. Jadi mencari kebahagiaan apa yang kurang gitu pada saat aku dekatan diri sama Allah tenang nyaman gitu dan ya akhirnya ternyata ini yang aku cari selama ini. Ngomong gak kamu pada saat bicara mengenai takut. Kedinginan. Ya tangannya seperti ini ketakutan apa yang terakhir terjadi. Takut mati dalam keadaan tidak husnul khatimah. Apakah pernah melihat sebuah kematian merasakan atau pernah bermimpi atau pernah berada terus ada ada inspirasi apa gitu. Kalau melihat kematian pasti gitu apalagi kemarin sebelum itu kan aku nyekar gitu ngelihat ada satu kuburan yang kosong. Terus aku mikir bisa jadi di sebelah kuburan keluarga itu aku itu aku. Terus besokannya lagi tuh aku bilang sama mama aku mimpi hari itu. Mimpi? Oke menarik nih. Mimpi apa? Mimpi bawa mama sama sekeluarga mendoakan aku dalam kondisi aku tiduran. Jadi aku itu mayat disitu. Cuman tidak di kafanin tapi aku tau bahwa aku mayat dan diri aku menolak saat itu bahwa aku gak terima. Jadi kamu mimpi kamu dalam keadaan jadi mayat terus orang-orang lagi nyolatin kamu gitu. Iya mama aku. Aku cuman tau mama dan pokoknya ada keluarga tapi gak jelas itu siapa. Kenapa kamu gak terima pada saat mimpi kamu ngelihat itu kenapa kamu gak terima? Aku gak terima karena menurut aku aku belum siap. Aku gak layak aku takut dan aku merasa kayak enggak aku gak mau meninggal dalam keadaan seperti itu. Gitu jadi pada saat itu ada ketakutan ngomong sama mama. Makanya kalau semua orang bilang netizen semuanya kaget. Jangankan semuanya aku sendiri pun sampai hari ini masih kaget. Mama masih kaget semua masih kaget gitu. Dan banyak orang juga jangan-jangan gara-gara A, B, C, D, E, F. Tapi buat aku apapun itu gara-garanya Masya Allah Alhamdulillah karena larinya ke hal yang positif gitu. Gara-gara itu tadi terlihat alis kamu turun gara-gara apa itu? Banyak yang bilang jangan-jangan gara-gara galau. Gara-gara galau? Gara-gara gelisah gara-gara apa. Teman buat aku adalah aku bersyukur dengan adanya hal itu karena membawa aku ke arah yang jauh lebih baik. Masya Allah kalau gak kejadian mungkin aku gak akan ada Kartika yang hari ini. Jadi buat aku pribadi seru aja seneng. Apa putus sama cowok? Iya. Iya. Apa perasaan kamu perasaan putus? Sedih lah. Sedih lah sedih. Meski yang putus kan kamu udah menemukan calon kamu sendiri gak apa-apa lah. Sedihnya kenapa? Sedihnya karena ya aku berpikir itu adalah jodoh. Ada harapan yang besar, ada perjuangan yang besar di dalamnya. Terus mungkin gak pernah sebelumnya kayak terjadi yang seperti ini dalam hidup aku. Jadi pada saat terjadi kaget, sedih. Tapi gak tau kenapa dengan adanya hal itu aku belajar ilmu ikhlas. Tidak pernah marah. Jadi malah aku bilang terima kasih untuk seseorang yang sudah membuat aku belajar ilmu ikhlas. Aku tidak sama sekali marah. Aku bilang sama orang tua aku, aku ikhlas dengan apa yang terjadi. Pada saat aku bilang ikhlas, aku tenangnya cuma pada saat aku sholat. Pada saat aku mendengarkan ceramah, mendengarkan ayat suci Al-Quran. Terus itu yang buat aku adalah ya Allah baik banget untuk aku tenang aja. Aku tinggal tidur dengerin kajian aku bisa tidur. Selama itu aku gak bisa tidur berhari-hari. Ini yang aku mau tanyain. Kenapa kamu menghapus semua foto-foto yang tidak berhijab di akun Instagram Kartika Putri? Aku setahun yang lalu sempat diingetin sama salah satu guru aku. Dia kasih aku dan bayi telepon juga. Kamu tau gak Kartika? Kamu itu selalu dicatat loh dosanya. Bayangin waktu itu follower aku masih ada berapa ratus ribu. Itu aja yang ngeliat matanya dosa. Kamu dipuji di dunia tapi itu siksaan kamu di akhirat. Sama ada sahabat aku juga jahat. Dia bilang Put, Masya Allah lu cantik banget. Tapi lu tau gak yang namanya penyakit Ain? Dia bilang apa itu? Aku bilang. Penyakit Ain tuh orang dipuji tapi gak nyebut Masya Allah atau gimana gitu. Bahwa kekuasaan Allah itu tuh akan menjadi bumerang untuk diri lo sendiri. Dan yang aku tau selama ini adalah amal jariah. Aku gak pernah tau namanya dosa jariah. Ternyata ada dosa jariah yang dimana ketika orang melihat foto itu ketika kita udah gak ada. Dosanya tetep ngalir. Aku gak bersedia makanya sampai hari ini kesempatan kali ini aku dengan seluruh kerendahan hati aku. Aku mohon buat semuanya. Bantu aku untuk menjadi istikoma. Tolong bantu hapus foto-foto video aku sebelum aku berhijrah. Aku sedih banget kemarin malah aku minta hapus ada account yang justru memposting semuanya. Itu aib saya. Saya hilaf. Saya manusia biasa yang gak lepas dari dosa. Saya memohon dengan kerendahan hati saya. Tolong hapus foto saya. Video saya. Biarkan saya menjadi muslima yang istikoma. Biar saya bisa meninggal dalam kandung husnul khotimah. Biar tidak meninggalkan dosa jariah saya. Jadi dengan hari ini saya mohon tolong hapus seluruh foto-foto. Masa lalu saya. Saya menyesal insya Allah gak akan pernah ada lagi. Cuman itu yang saya minta Mas Uya. Ya Kartika Putri. Alhamdulillah ya Allah. Ada yang orang terketuk hatinya untuk karena Allah berhijab. Bukan karena apapun. Bukan karena apapun. Tapi karena Allah ya Alhamdulillah. Saya senang banget. Semoga. Dan tidak public figure. Oke semoga masyarakat Indonesia bisa membantu Kartika. Bisa membantu Kartika Putri untuk menjadi muslima yang istikoma. Amin, amin. Kalau dihapus semua video dan foto-fotonya. Selanjutnya. Oke kalau begitu kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di pagi-pagi pasti. Happy.